Kek 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 Oke jadi video hari ini kayaknya bakalan beda Jadi kemarin beberapa hari yang lalu Momen itu kan gue suruh ke bengkel untuk ngurusin mobil gue Pulang-pulang dari bengkel Ehm Apa yang lo rasakan Momen waktu itu Momen? Gak enak aja Badan gue Gue dateng ke sini Tiba-tiba Panda kayak Enak buat gue dong Kayak ada yang ikutin gue Nah Jadi Panda ini tim gue juga Jadi dari ujung gue kenalin dulu mungkin kalian satu-satu Ada Aldi, ada Faisal, ada Panda, ada Didi, ada Omen Kebetulan Panda itu punya kemampuan lebih lah Dari Dari Kita-kita yang Biasanya Ehm Waktu itu Lo ngeliat apa di Omen Pan? Ehm Biasanya Ini gue cerita maksudnya Kalo gue merasakan ada yang Berbeda dari seseorang Ehm Yang menurut gue janggal gitu khususnya Jadi ya Biasanya gue mencoba untuk Apa ya Menetralisir lah Menetralisir lah Menetralisir seseorang itu Jadi yang gue liat janggal di Omen pada waktu itu tuh kayak Benar kalo emang ada istilah ketempelan gitu-gitu Yang gue liat dari waktu sama Omen itu ada sosok Gue gak tau Omen abis dari mana Walaupun nanti akhir Omen cerita cuma Yang gue liat waktu itu tuh Ada yang apa ya Sorry so Nemplok Nemplok Kayak ngegendong gitu Hmm Itu yang gue liat Tapi itu lo tau gak itu datangnya dari mana? Apakah dari bengkel yang gue suruh Omen itu atau dari mana? Kemarin sih gue nebak ya Maksudnya ke Omen juga Lo abis dari tempat yang gak pernah lo datengin ya Kayak gitu kan Akhirnya Omen juga bilang iya abis dari hotel kan Dan hotel kebetulan hotel itu Kosong Kosong Udah gak ditinggalin selama 6 bulan kalo gak salah ya Nah yaudah Terus itu Akhirnya gue coba untuk Yaudah men sini Gue bantuin Yaudah Gak tau sih enak kan? Ini mungkin kita disclaimer dulu kali ya Ehm Semua cerita yang akan kita ceritakan ini Bukan cerita ngada-ngada Dan kita tidak merekayasa sama sekali Kebetulan emang kita tuh udah tau lama Kalo misalnya Panda punya kemampuan lebih lah Karena dari tahun-tahun lalu juga kalo misalnya anak-anak Ada yang kenapa-kenapa Atau misalnya ada yang pengen Pengen nanya-nanya Ke hal yang arahnya kesana Pasti kita nanyainya ke Panda Cuman Karena kebetulan ini kita nge-recordnya ini sekarang lagi malam Jumat juga Dan posisi tempat kita nge-record ini Kebetulan Sangat amat dekat dengan kuburan umum Jadi Kita minta tolong juga dengan temen-temen yang lain Untuk ngejagain kita lah Tanda kutip Biar kita gak kenapa-kenapa juga gitu Oke Pan Ini mungkin sebelum kita lebih jauh ya Biar kita satu frekuensi nih Ngobrolnya nih Biar enak nih Apa sih sebenernya maksudnya Gitu-gitu Karena sebenernya Gue juga Kayak percaya gak percaya Kayak masih asing gitu loh Kayak yang dibilang Dibilang gak percaya Ya gak mungkin gitu kan Maksudnya di Alquran segala macem juga Itu udah dituliskan gitu Cuman Dibilang percaya juga gue Gak bisa percaya-percaya banget gitu Sebenernya Posisinya itu Apa sih sebenernya Jadi Gue coba Flashback dari cerita gue deh Awal mulanya gue sama sekali gak percaya sama hal-hal kayak gini Sama sekali gue gak percaya sama hal-hal kayak gini Jadi pas umur gue 25 itu Gue nyoba untuk semacam kayak baca aura Lewat Lewat WhatsApp Tapi bayar Rp90.000 Jadi kebetulan waktu itu gue baru gajian Terus kayak Ah iseng-iseng ah nyoba baca aura Gitu-gitu Terus akhirnya Si Orang itu nyuruh gue untuk selfie Dan dibaca lah aura gue segala macem Nah Saat hasilnya keluar itu Disitu dia bilang Ada satu sosok kakek yang menjaga Nah Berawal dari situlah gue mencoba untuk menceritakan apa maksud dari Si sosok kakek yang menjaga ini Lu langsung percaya atau Enggak Karena gue bener-bener masih skeptis pada saat itu Jadi gue bener-bener gak percaya sama hal-hal kayak gitu Akhir gue mencari tahu Dan Waktu itu gue kebetulan berada di circle yang Loh kok ternyata Mereka pada punya Kayak gitu-gitu Kok pada ngerti gitu kan Ya udah gue Gue mau coba nanya ke temen-temen gue Dan memang ada ternyata hal-hal kayak gitu Dan waktu itu kondisinya Gue mencoba untuk Mencari tahu lebih dalam Nah Gue saat itu ketemu sama Temen gue yang emang Yang punya kalian lebih lah di bidang itu Dan dia bilang Memang di umur 25 itu Lo akan menyatu dengan Yang menjaga Dan kondisinya Nah Akhirnya Gue Gue diberikan apa ya Kayak semacam doa lah Doa gitu-gitu Dan doa itu emang ada di Al-Quran Jadi gue coba mendalami Dan akhirnya Ya gue jadi lebih sensitif Sejak saat itu Kayak gitu Nah terus Kalau Lo mendalaminya itu ngapain Apa ya Semacam Ini tuh semacam kayak Gif yang gue gak pengen Tapi kok gue ada di gue gitu loh Jadi Selama 25 tahun ini emang udah ada Tapi Gak ada yang ngasih tau lo gitu Iya Dan lo gak nyadar juga Gak nyadar Jadi emang ternyata Pesan dari yang menjaga itu Saya akan menyatu dengan Raganya Ketika di usia sudah matang Yang itu Which is sudah Saat umur gue 25 Oke Nah semenjak saat itu gue mulai sensitif Gue mulai bisa merasakan Kok ini gak enak kayak disini Kok ini gini ya Gitu-gitu Terus akhirnya Gue mencoba untuk Apa sih gunanya Gunanya Gue menyatu dengan yang menjaga ini apa Gitu kan Ternyata memang Ada job desknya Ternyata kayak gitu-gitu Jadi ada yang semacam mediator lah Ada yang Semacam healer lah Penyembuh gitu-gitu Nah gue lebih condong ke healer Lebih nyembuhin gitu-gitu Misalnya kalo ada orang Ketambelan Terus kalo balik lagi ke pertanyaan lo yang tadi Apa sih mereka itu Gitu-gitu kan Mereka itu memang ada Cuma mereka Semacam upside down dari dunia kita lah Gitu Jadi mereka memang ada Cuma mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Jadi ketika kita ngomongin hal-hal kayak gini Sensitif gini pun Mereka sebenarnya bisa aja langsung ada disini Kayak gitu Tapi Bentuknya itu apa gitu Pak Lo bisa ngeliat? Jadi Gini Ada dua jenis Orang yang punya kelebihan Yang satu itu indigo Yang memang dari lahir punya aura Yang berbeda Itu indigo Yang satu lagi itu keturunan Nah Gue juga tanya temen-temen gue Apa bedanya dari kedua itu Kalo yang indigo Dia dari kecil sudah bisa melihat wujud Bener-bener wujud Oke Nah Kalo yang keturunan itu suatu saat Dia akan kebuka tuh Ngata batinnya pelan-pelan Sampai ke 100% Which is lo yang itu? Ya Jadi gue lagi di tahap mau ke situ Cuma balik lagi Seberapa serius lo mendalami hal ini? Gitu loh Kalo lo bener-bener mendalami Lo akan kebuka suatu Tapi itu bentuknya Kayak hantu ini TV-TV? Bisa dibilang gitu Cuma mostly nggak juga sih Nggak melulu Serem nggak melulu Gitu loh Jadi bahkan Bahkan lo nggak akan bisa bedain Itu mana orang atau bukan Oh maksudnya lo ngeliatnya padat gitu Kayak kita gini? Nggak juga Maksudnya lo kayak ngeliat ini sih Kayak ngeliat orang gila Yang lo dat Mereka dia jalan aja Cuma ketika lo panggil Mereka nggak nengok Kosong gitu Kayak gitu Yang kemarin nengomin itu apa? Gak tau Masalah omen bisa ngapain? Itu dia Kan gue sempet nanya juga Lo bisa dari mana? Dan lo ngapain disitu? Kayak gitu Cuma biasanya kan mereka juga ada ketertarikan gitu loh Ketertarikan sama Simpel Iya gitu gitu Bisa jadi lawan jenis Punya ketertarikan sama omen Gue nggak tau siapa yang menarik dari omen Lo emang ada berbuat aneh-aneh Apa gitu Gak aneh Coba lo inget-inget Karena lo cuma berat Terus yang lo rasain apa? Cuma nggak enak badan aja Pas gue pulang tuh dari jalan tuh sering puyeng lagi Terus lo bedainnya gimana Tan? Maksudnya kan kayak Dia ngenak badannya Ya bisa aja dia Sesimpel masuk angin biasa gitu Pasti kan ada Pasti ada penjelasan Ada penjelasan ilmiah Ada-ada Ada penjelasan ilmiah Jadi Kalau di Istilahnya itu Kalau lo masuk angin itu Lo Ada jin yang menempel Masih juga disinggung Seperti itu Cuma untuk yang Itu kan percaya nggak percaya ya Maksudnya untuk yang nggak percaya Masuk angin doang Gitu-gitu loh Cuma kalau gue melihatnya itu Bukan itu Gitu Jadi kayak Perbedaan itu lumayan signifikan Karena Melihat dari Warna Dari warna auranya Sudah berubah Kayak gitu-gitu Yang tadinya Mungkin warna auranya cerah Kok redup nih orang Kenapa? Gitu-gitu Dari situ juga kelihatan sih Itu yang jadi Maluk-maluk halus itu Pan Itu orang yang tadinya meninggal Atau Enggak Maksudnya kayak misalnya Ada siapa Kenalan kita meninggal gitu Itu dia yang ngetayangan Enggak juga Enggak melulu Biasanya Kalau yang mereka yang ada Kalau yang lu Pikirkan mereka Ini jahat-jahat Yang hitung lah Apa segala macam Itu biasanya Kiriman Kiriman ya? Kiriman kayak berupa Ya Santet lah Yang kayak gitu-gitu Bukan Jadi yang dikirim itu Apa? Maksudnya Kan ada makhluk nih Bentuknya doa Oh bukan bentuknya Bukan bentuknya makhluk Bentuknya Doa yang akhirnya menyerupai makhluk Jadi sesimpel ini sih Sesimpel gini Misalkan Lu Lagi di jalan Lagi jalan kaki Terus ada orang Naik motor rencong banget Lu sumpahin dengan orang itu Pasti kayak Gua sumpahin apa Bla 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 Nah Sumpah lu itu akhirnya menjadi doa Yang akhirnya menjadi Membuat orang itu ketempelan sial Istilahnya kayak gitu sebenernya Sesimpel itu Dari doa sebenernya Mungkin ini kali ya Kayak Kayak kita main game GTA misalnya ya Ada cheat Untuk game itu Ini versi kehidupannya Mungkin kayak gitu Maksudnya Mungkin doa itu sebenernya cheat Dalam kehidupannya Yang aranya jadi Itu efeknya gitu Ya intinya sebenernya Apapun doa yang lu Sampaikan ke orang Mau itu baik mau itu jelek Itu berdampak kok Ke orang yang lu Tuju Sebenernya kayak gitu Misalkan lu selalu mendoakan Orang itu yang baik-baik ya Itu akan menjadi Hal yang baik buat dia Hal positif lah Energi positif buat orang itu Lu percaya di? Gua percaya Karena Gua pribadi Gua sama Panda Kenal udah lama juga Kalo gua pribadi Gua dulu Lumayan takilan bang Gua bisa dibilang Naik motor Lumayan Ugal-ugalan Lu Kayanya Sepertinya tuh Orang kesel mungkin sama gue Kayak nyumpahin Itu jadi Setiap gua Gua dulu satu kosan sama Panda kan Setiap gua pulang kosan Panda selalu bilang Lu dari mana Lu ngapain Padahal Di satu sisi gua ngapa-ngapain Cuma di jalan aja Entah gua Ludah sembarangan Atau gua pipis di bawah pohon Itu bisa Gua mudah sekali untuk ketempelan Tapi apa yang terjadi ketempelan Emang dia ketempelannya permanen gitu Kalo ga ditarik Jadi gini Bentuk ketempelannya tuh Bisa jadi badan lu ga enak Atau ga Kalo lu dibiarkan itu Berlama-lama Akan jadi sial Dan makanya lebih kesitu Nah gua lebih ke sial Bisa dibilang gua dulu sial mulu bang Ke 50% lebih tuh gua lebih sial dulu Bisa dibilang gitu Sebelum Sebelum yang nempel di lo itu dicabut Maksudnya Justru gua ga ngerti Kalo di informasi dari Pandak Itu setiap hari Gua bisa ketempelan Setiap gua jalan Itu gua pasti ketempelan Mau pulang kerja Mau pulang kerja Gua ga tau tuh Mungkin aura gua seburuk apa ya Jadi orang mungkin Lumayan banyak nyumpain gua Minta Sialan nih orang Bawa motornya gitu Contohnya seperti ini Luasa Gua Gua malanya ga percaya Tapi Setelah gua ketemu Pandak Tengok gitu Kebetulan di nikahan Omen kan Gua baru deket juga sama Pandak Pandak kayak ngobrol sama gua Dia bisa tiba-tiba Langsung tau Gua itu Orangnya kayak gimana Sifat gua kayak gimana Masa lalu gua kayak gimana Dia Bisa tau dan Yang gua rasa saat itu sih Punggung gua sih Anget Dan rasanya beda Kayak apa ya Kayak Pegel Tapi bukan pegel Karena capek Beraktifitas gitu bang Terus dibenerin sama Pandak Iya Nah sebelumnya itu gua Emang sering Kayak Pandak waktu itu bilang Lu sering gampang capek ya Dikit-dikit capek Dan itu bener Itu sebelum kalian kenal Maksudnya dia udah tau Dari detail kayak gitu Sebelum gua ceritain Pandak udah bisa tau Lo tau dari mana Pan Kalau kayak gitu Pan Bisikan Ada yang ngasih tau loh Ya Feeling Feeling itu kan sebenernya Bentuk bisikan dari Yang menjaga Gua bener Perasaan Pan Maksudnya lo dibisikin gitu Kayak dia sering capek gitu Maksudnya lo dibisikin gitu Ketika gua melihat orang itu Yang gua rasakan ya Ketika gua melihat seseorang gitu Gitu Apalagi yang Yang notabene Mereka yang Dalam tanda kutip itu Yang lemah Maksudnya lemah tuh Gampang sakit Gampang capek gitu-gitu Itu langsung keliatan Maksudnya Gua langsung tau gitu Ini orang Ada sesuatu yang salah gitu Kalau misalnya orang itu Mandi Udu Sholat Ngeji gitu Yang nempel-lempel itu gimana Gilang gak? Atau masih nempel Masih ada bekas Apa ibaratnya Kasarnya itu Energi yang meninggal Yang isa lah Serius loh Walaupun udah Ngeji sholat Terus Cara Biar Ilang banget gimana? Eee Tetep Maksudnya gua akan Melakukan Apa ya? Semuanya membersihan lah Kayak gitu Tetep lewat doa juga Kayak gitu Lu percaya Bi? Gua sih Percaya gak percaya ya Gua belum pernah ngalamin yang Secara langsung Cuman Gua pernah punya Pengalaman yang Sampai sekarang pun Gua masih Belum bisa Ada nemu jawabannya Gitu Jadi dulu tuh Gua pernah jatoh Naik motor Gua gak sadar Nah ketika gua gak sadar itu Gua ngeliat Yang gue Yang gue lihat adalah Gua Yang gue ingat tuh Ada tiga nih Yang pertama Ketika gua gak sadar itu Gua ngeliat Bang Arief Ketipang sama satu orang lagi temennya Itu lagi di bandara Waktu itu Bang Arief baru pulang dari Amerika Dari LA Ini mungkin gua callback dikit ya Waktu itu Didi kecelakannya itu Itu parah banget Itu gua bisa bilang Lu hampir meninggal lah itu Gua waktu itu lagi di Amerika Terus dikirimin foto Sama Bobby waktu itu ya Dikirimin foto Kayak Tongkora kepalanya Kayak udah Pokoknya udah darah semua Udah parah Udah heboh banget nih Kalo gak salah itu Jadinya malem nih Jam segin Jam sengah sembilan malem Belum terlalu malem sih Itu Sampai dokter yang bilang Telat dikit aja dibawa ke rumah sakit Didi lewat lah pokoknya Nah ini cerita Berarti pas gua lagi koma Pas gua lagi koma Pas gua lagi koma Gua gak tau tuh Jadi yang gua liat itu Ketika itu Gua ngeliat ada Bang Arief Ketipang Lagi pegang handphone Kayak lagi sibuk Ngubungin seseorang Kayak lagi panik banget Terus Ini modelnya kayak Kalo gua inget lagi sampe sekarang Gua masih inget bener Warnanya Bentuknya gitu-gitu Terus kayak Kalo misalkan itu Kayak langsung Jam ke Gua ngeliat Ada nyokap gue Di kamar Rumah gua di Malang Di kamar Lampunya agak redup Di sebelah radio Dia lagi agak sedih gitu Terus yang terakhir Gua ngeliat Waktu itu cewek gue Ana Dia lagi terbang Nah dia itu Gak biasa-biasanya Bekerja di pesawat Bagian depan Nah pada hari itu Yang gua liat adalah Dia kerjanya itu Di pesawat bagian depan Gua inget betul Disitu cuman ada Satu penumpang Di bisnis bapak-bapak Rebutnya Udah agak botak Dia gak makan Dan dia cuman minum Teh Tawar Panas Jadi gua ngeliat Hana itu jalan Ngasih cangkir gitu Ke bapaknya Udah gue lihat itu doang Nah pas gue sadar Gue ceritain Kemarin Itu Aku mimpi loh Aku mimpi ngeliat kamu Ngeliat Bang Arif Ngeliat mama Nah waktu gue ceritain ke Nyokap gue Pada waktu itu Mereka semuanya diem Cuman pas Setelah Gue udah pulih kembali Rakyat tuh cerita Kalo Si Hana itu emang beneran Seperti itu Pada waktu gue Beneran ada si bapak-bapak Beneran ada bapak Cuman Cuman udah satu orang bawa bapak doang Ses spesifik itu Bang Tapi di tau gak Hana juga beneran dia minta teh doang gak? Iya Serius loh Iya serius Dan ketika udah selesai semuanya Gue ketemu dokter saraf gue kan Yang operasi gue segala macem Gue ceritain ke dia Dan Dia pun juga Cuman senyum-senyum aja Oh ya gitu ya Kayak yaudahlah Gitu loh Jadi gue belum dapet jawabannya Sampai sekarang Pengalaman itu doang sih Yang bikin gue ngerasa kayak Kayaknya ada deh Sesuatu hal Yang ada satu point of view Yang gue belum bisa Gue gak tau gitu loh Iya 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 Jadi Gue pernah ngalamin juga Kalo itu Jadi posisinya Ketika gue sudah mulai Mendalami hal-hal kayak gini Jadi setelah gue ketemu temen gue itu Akhirnya gue diberikan semacam amalan Kondisinya itu Itu gue harus balik ke kosan Dan gue Disuruh langsung tidur Cuma bandelnya itu Gue gak langsung balik Gue malah main dulu lah Ketempat temen segala macem Pas banget baru nyampe tempat temen itu Gue langsung enak badan Gue nanya temen gue Ini gue kenapa segala macem Lu bukannya tidur Malah main Akhirnya gue balik ke kamar Kekosan Depannya dan kirinya itu Tiba-tiba ada yang Buka pintu kenceng gitu Dan dia teriak Woi kalo pake tenaga dalem Jangan disini Barang-barang gue pada jatoh Nah disitu gue mikir ya Mungkin gue cuma mimpi Atau gak emang Oh berantem nih segala macem Jadi gue gak tau posisi itu Gue tidur Atau gue mimpi Akhirnya yaudahlah Gue coba cuekin Nah pas gue bangun Akhirnya baru gue mikir Loh kok aneh banget kalo orang berantem Atau gak orang marah karena hal itu Gak make sense maksud gue Terus yaudah Akhirnya gue nanya temen gue Ternyata gue itu lagi ada di Past, present, future Jadi gue gak tau Itu gue lagi astral Mungkin yang lu alami itu sama kayak yang gue alami Lu gak Raga lu ada disitu Tapi Tapi yang dia negur lu itu Woi lu jangan gini-gini Itu beneran atau cuman mimpi? Itu gak tau Karena lu ada di past, present Jadi Itu sebenernya bukan Bukan disaat itu Tapi setelah itu kejadian gak yang kayak gitu? Setelah itu gak Maksudnya emang itu ternyata Apa ya Semacam kayak Dan itu bukan orang itu Yang teriak Gitu Tapi gue disitu ngeliat Ada kamar gue Jelas gitu Kayak gitu Jadi kayak semacam Ya Roh lu gak di badan lah Kayak semacam Keluar Keluar berarti Gue sih sampe sekarang masih percaya Gak percaya Gak apa-apa Gak apa-apa Hal ini kan emang Gak mudah dijelasin oleh Logika lah Kayak gitu-gitu Berarti roh yang keluar tadi itu Bisa jadi roh yang nempel ke Omen dan Beda Tadi gak? Beda Beda Bedanya kan kalo yang gue bilang Kalo yang ketempelan Apa segala macem Entah lu Sempet berada di tempat-tempat yang Baru Baru Yang emang Yang mengganggu Jadi lu melakukan sesuatu hal yang Emang gak seharusnya Atau enggak itu dari doa orang lain Yang akhirnya nempel ke lu Jadi energi negatif Sebenernya itu bentukannya energi sih Energi negatif sih Kayak gitu Pertanyaan gue nih Pan Gak Kan biasanya kan kalo misalnya kayak Setan gitu Kalo misalnya kita bawa ke Pak Ustadz Dibacain doa-doa agama Islam Kalo misalnya lu bawa ke pendeta Dibacain mungkin yang dari Kitab Injil atau segala macem gitu Maksud gue Itu berarti energinya Apa gak Takut salah alamat Kan kita Maksudnya kita gak tau Misalnya itu Apakah Dari yang agama A Atau agama B Atau agama C Terus kita nge-healnya gimana Kalo misalnya Ini kalo dari based on pengalaman Ya Gue sempet juga Entah itu Apa namanya Nyembuhin omen Atau nyembuhin temen-temen gue yang sebelumnya Gue baca doa sesuai agama gue Tapi Cara gue mengeluarkannya itu Pake bahasa Indonesia aja Kebayang gak Oh lo maksudnya Lo gak Gak sosok ngomong Arab gitu Enggak Gak sosok yang pake doa gitu Enggak Jadi lo ngomongnya sesuai Mengancang Mau keluar baik-baik Atau enggak Gitu Kalo enggak Mau gue hancurin gak Kayak gitu loh Jadi lo misalnya kayak yang di ini Misalnya kita nonton yang di Video-video atau TV-TV gitu Misalnya tiba-tiba ada yang Bahasa Sunda misalnya Yang kerasukan Kerasukan misalnya kayak yang Kayak gue misalnya kan Gue sama sekali gak bisa bahasa Sunda Dan gak ngerti bahasa Sunda Tiba-tiba gue kerasukan Jadi jago bahasa Sunda gitu Lo ngomong ke dia harus pake bahasa Sunda Enggak juga Enggak juga Mungkin lewat doanya aja Dan sebenernya lebih ke ini sih Kalo manusia biasa Kenapa Kenapa gak bisa sih manusia biasa yang Yang maksudnya gak mendalami Hal-hal itu yang bisa ngeluarin gitu kan Harus yang bener-bener emang punya Apa ya Semacam Ya gift lah atau enggak emang Yang mendalami gitu-gitu Karena Bukan Orangnya yang Mengeluarkan Tapi yang menjaganya yang mengeluarkan Lo cuman medianya doang Iya Betul Semua orang ada menjaganya gak? Ada pasti Dari lahir pasti ada yang menjagain Cuma untuk Yang menjagain berapa Atau segala macem Itu tergantung Bisa jadi ada yang keturunan juga Bisa jadi juga ada yang dari Doa leluhur Kayak gitu-gitu Akhirnya nyampe ke orang itu Percaya men Percaya 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 Kalo gue Tipikal orang yang Apa ya Gue 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 Percaya adanya Dimensi lain atau Makhluk Cuman Terkadang gue Orang yang Tipikal yang orang Masak bodoh gitu Ya udah Ya udah Dunia lo Dunia lo Cuman Gue pernah mengalami beberapa hal yang Enggak Gue duga deh Dulu gue pernah pulang malem Untuk jam berapa Gue tuh tinggal di Gedung sekolahan Bokap gue itu Penjaga sekolah Gue kalo pulang Malem tuh kayak Yaudah larut gitu Jam 11 Jam 12 Cuman Dulu gue orang Tipikal orang yang Apa sih Cuek Gue paling Cuek banget deh Hal yang kayak gitu ya Gue pikirnya ya Lu Gue boleh deh Cuman Malem itu emang Gue kalo gue tuh Dapet tugas dari bokap tuh Kayak itu Sekolah 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 kan kalo malem Serem banget ya Itu Gue malem-malem Di tugasnya Gue Men Kunci gerbang Nah gue tiap malem tuh Selalu dapet tugas Kunci gerbang Pas Terbalik arah Taduh gue merinding Gue kayak gini-gini Gue percaya cuman Gak tau kenapa Jalan jadi gue kayak Awah Kayak gitu Tris Nah pas gue lagi Nguter balik Arah Badan setelah Terbang gitu kan Pas gue berantik begini Gue jalan Gue ngeliat kaki Panjang Banget ke langit Gak ada badan Gak ada kepalanya Kaki Tau kaki Kaki aja panjang Gak ada kepalanya Gak ada kepalanya Gak ada kepalanya Gak ada kepalanya Dan gue waktu itu Dari kejadiannya Posisi gue Gue ngeliat keadaan Kalanjang Cuman pake kancur Kedisi celeb Sebenernya Lo based Lal – le qualg Sebenernya Kalau tidur Kedisi Kedisi для Boik LD Semasa Iya In Gak Ngira Emang Bawaan rasa takut Ada Sekarang Semasa Gak gini бу lalu tuh gue pernah diciptain dari sisi lah keluarga itu tapi bokap punya cuman gue ini kayak ah boleh amat yang kejadian di depan mata gue malem itu yaitu satu yang kedua gue ngelak bokap gue jantem di dalam hidungnya pas bokap gue bangun dari tepuk gue gini kucing itu liban bokap gue dari atas lantai empat ke badan bokap gue dan gue bilang bokap pak kenapa bapak bis berangun lu gak ngerti yang ngerti kata kodam ya abis sih gak ngerti gue sih susok yang menjaga nah dulu katanya kata bapak gue orang terdahul udah kayak kakek kakek lagi dulu sempat katanya gue pernah pengen ditaro atau gimana ya cuman gue ini gak bisa ngeringan dalam hidungnya bener pun ngerti kalo beli motong sekarang ini sekarang nih gue ngerasa lagi gak enak banget bener-bener barusan tiba-tiba dari tadi apa yang lo rasain gak kuat gue gue mau begini rasanya tuh rasanya penggirin terus disini gue anget anget banget lo kecapein kali? enggak ini gue ngerasain dari tadi dari awal ini lo gak ngerekayasa gak? sumpah demi Allah Faisal boleh pindah situ aja gak? enggak enggak jangan tuker terlalu deket ya enggak sih maksudnya disini Pes? enggak apa-apa gue disini? mohonnya ngomain aja coba ya gue pegel cuman gue denial gue disini adem coba ya disini deh coba ya disini deh gue gak tau dari tadi tuh di kelingatan tuh di kelingatan tau jujur lah gue dari tadi dapet kayak ada yang udara yang gitu cik kayak ada kipas gak tau disini tuh mana kan ini disini ya ada lo liat sendiri gue jujur gue gak tau gak gue butuh percaya gue juga gak berasa apa-apa sih bener ini beneran pindahan itu kalo itu yang terbaik gue udah pindahan terang namanya apaan sih terang ini beneran ini beneran soalnya lu tadi disitu lu mau begini aja bisa lu jelasin juga apa ini sebelum lu jelasin gue maksudnya gue gak mau ini gara-gara konten ya bener lah ini bukan gara-gara konten bukan demi Allah demi Allah disitu gue ada tadi gue tadi kan sebelah gue gue dari tadi gue coba begini ngapak lama selalu begini aja ini gue mau tanyakan panda tapi gue mau ceritakan lu dulu ini lu sumpah demi Allah sumpah demi Allah gue gak bohong silahkan lu ya kalo bohong ya iya bener disini tuh bener disini gue bener-bener sangat apa sih ini mungkin karena deket apa ini pohon kenapa beneran iya ya tapi gue ngerasain semua ya kan panas sih panas kan apa sih kan gue tadi ngerasa gimana sih pak ngerasain tangan tuh lu bisa begini ya itu tuh kayak mau begini tuh susah oke ntar penjelasan dulu deh penjelasan dulu deh masih otak gue belum bisa mencerna nih jadi pohon ini ada 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 apa seharusnya kita lumayan salah sih nge-set tempat disini oke iya jadi dan tadi kan sebenernya udah minta izin untuk mau ada semacam rame-rame lah disini cuma kayaknya emang gak nyaman aja dia ngerasa dia ketempelan gak bisa dibilang masih gak sekarang coba apa yang dirasain masih agak sedikit alat dan pegau di bagian sini cuma tadi yang gue ini kan disininya dia iya iya jadi gue coba pindahin mungkin nanti bisa sama ini ya kalian ngeliatnya gimana tadi ini tempat favorit ini tempat favorit terus tapi bahaya gak goyang sampe gimana gimana sih gak maksudnya kan kita gak berniat mengganggu iya dan udah minta izin juga cuma ya mungkin menurut mereka aneh lah ini ngapain sih gitu misalnya gini Pan misalnya besok gue ajak lo kemana gitu misalnya ke gedung kosong atau kemana gitu yang bisa lo lakukan apa? yang mau dilakukan apa? emang gak mungkin dong kalo misalnya mereka udah bertahun-tahun di gedung kosong itu lo gak mungkin ngusir mereka dong? enggak pasti tata keramanya gak mungkin yang tiba-tiba kayak gitu juga terus lo bisa ngapain? kita liat aja nanti maksudnya liat apa antara ada yang kesurupan aja enggak enggak gak nyampe gitu kok gak akan nyampe gitu lo bisa ini gak sih? lo bisa kayak misalnya manggil nih kita bikin Faisal kesurupan gitu iya aduh mau udah lemah gak sih? ya tapi bisa? lo bisa? belum pernah sih tapi pengen nyoba sih satut dicoba kayaknya pak ya cuma jangan lah maksud gue jangan jangan malam ini kali ya? iya jangan malam ini sih ini gak tau ya ada beberapa obrolan yang gak bisa gue carna juga tapi gue masih penasaran sih gue masih penasaran sih mungkin eee coba ya video berikutnya ya boleh either kita kemana gitu kita cari gedung yang kalian mau ikutan kan guys? kalo misalnya kita kemana-mana kalian ikutan gak? ikut itu udah tim patent iya iya gue rada insecure kalo pandai sendirinya jadi either kita nanti coba ke gedung mana atau gue pengen gue lo lo bikin siapa kerasukan gitu kan? gue sih masih penasaran sih karena gue jujur aja gue percaya gak percaya sih beneran gue selama ini belum pernah liat orang kesurupan secara langsung bang makanya gue juga penasaran yaudah ya gitu ya? boleh ini ini sekarang kita udah aman belum ini? kalo misalnya kita udahan cepet dari sini aman gak? eee nanti abis ini aja netralin eh bentar atau lo bisa lo bisa tau gak bentuk apa aja yang ada di balik kita semua masing-masing ini? bisa ya mau tau kalo itu spesialis dia mau tau tapi beneran ini aja kali ya bentar itu lo nunjuk apa ya? iya apa iya bentar lo nunjuk apaan? mereka nanya mereka nanya iya ada di sini makanya di belakang di belakang siapa? di situ ada di situ ada 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 pas balis itu laki gue iya aduh bener dong gue gede gede gue masih bingung loh mereka kalo ngomong gue iya maksudnya iya gue gak tau ya ini perasaan gue atau gimana pas gue duduk di situ gue gak tau ini ada bau apa iya gue bisik kaldi tadi gitu ini bau gak? udah tapi gak ada rasa gue gak ngerasa gue gak tahan apa sendiri pas gak lama ada kayak suara sama-sama cowok apa sih? gue jujur ya gue gue tuh gak begitu percaya sebenernya tapi gue gak mau tak kabur maksudnya iya iya maksudnya gue gak mau tak kabur gitu cuma masih sulit aja untuk otak gue mencerna gitu loh paham 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 gue sulit aja mencerna gue pertama kali seperti itu cuma setelah gue merasakan sendiri makanya kan next video mungkin kita merasakan sendiri ya kan biar kita tau rasanya seperti apa yaudah oke next video kita mungkin kita mulai dari jadi coba lo Pan lo liat satu-satu dari kita ya iya satu-satu dari kita ada apa aja next videonya lagi mungkin kita gue pengen ajak lo ke gedung mana gitu boleh sih yang isinya canggih-canggih boleh next videonya gue pengen harus ada orang yang lo rasukin oke ada tempat favorit ya boleh yaudah yuk kita bersih-bersih yuk iya thank you thank you lo aman man apa lo aman sudah aman aman anak-anak kaya santai yuk alhamdulillah sini sini enaklah tuh sini gue pengen ngelokok sendiri pegel banget ah ah aku punya gue jadi dari nasi tapi temen gue menggeroain lo tapi kayaknya yang ini lumayan gak ngajar ya gue udah luar marah gue udah luar marah gue udah luar marah suara marah suara marah suara marah iya sumpah demi Allah ini nanti masuk demi Allah iya 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 gue pas demil langsung ke dia gak masanya kok kok ada 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 disini dia taro cek ya kok ada sama либо apa ya dia 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih